Sudah berjalan. Tom. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good night, my students. TBIA, Intermediate Reading Skill. So, this meeting we are going to have our next session. Kita akan melanjutkan proses perkulian kita di meeting kelima. Masih berkaitan tentang claim. Claim ada di dalam teks yang ditulis dengan menggunakan. Kenapa mahasiswa perlu belajar tentang claim? Karena pada dasarnya claim ada pada tulisan yang bersifat akademik. Baik, sekarang ini di meeting kelima ini kita ada presentasi dari grup satu. Misalnya nama mereka adalah, biar saya bacakan, pertama Sofia Dwi Maiza. Sofia, hadir. Hadir, Mister. Oke, baik. Nur Hakiki. Hadir, Mister. Oke, hadir. Sherina Sepadila. Hadir, Mister. Sherina. Hadir, Mister. Hadir, good. Hadir. Raudah. Hadir, Miser. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ada Sofia, Nur Hakiki, Sherina, dan Raudah. Jadi, mereka telah mengirimkan file Microsoft Word ke saya. Jadi, I will share the Microsoft Word dalam bentuk display. Baik. Ini display-nya. Apakah bisa dilihat filenya? Bisa, Mister. Bisa, ya? Oke. Belum bisa, Mister. Apakah sudah bisa sekarang? Please let me know. Sudah, Mister. Sudah bisa, Mister. Intermediate Reading Skill. Tema atau topik perkuliahan meeting kelima tentang claim. Atau juga yang hampir setara sama dengan thesis statement. Nah, kita lihat di sini kelompok satu ada Sherina, Nur Hakiki, Sofia, dan Raudah. Nah, silakan kalian, nanti akan saya display filenya ini. Oke. Kita lihat di bagian. Jadi, tugas ini kita fokus ke menentukan mana kalimat yang claim dan mana yang bukan claim. Dari artikel yang pernah saya tulis dan publikasikan di sebuah konferensi internasional. Baik. Nanti kita akan perlihatkan kepada mahasiswa. Oke. Kita persilahkan kelompok satu. Siapa yang ingin pertama kali menjelaskan. Ini ada beberapa yang telah kalian garis. You underline a few sentences in this paragraph. So, I will give you time to explain and give reasons why you think that the underline sentences are claimed. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. I will introduce myself. My name is Sherina Stadila. NIM 2014-05-0030. Oke. I will explain material about claim. Mohon maaf sebetulnya Mr. Serina bacanya yang sudah dijelaskan kemarin. Oke. Boleh. Tidak apa-apa. You can change between English to Bahasa Indonesia. That makes you convertible. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih. 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 Kenapa saya memilih ini sebagai claim? Tolong ke bawah, mister. Oke. Terima kasih. 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 Tukup, mister. Oke. Oke. So, Sherina sudah mempresentasikan paragraf ini bahwa ada dua kalimat yang menjadi claim. Pertama, tadi ada kalimat dari however sampai habit Dan juga dari kalimat the activity of rewriting Karena ada kata may, baik Jadi ada alasan utamanya karena menggunakan kata may Atau might tadi ya, baik Alright, so nanti kita bahas dulu semuanya Nanti akan saya jelaskan one by one Okay, Sharina, thank you for your presentation Now, we would like to continue to the next one Who will discuss about this paragraph, even though Silakan, Sofia, Nur, atau Rauda Nur Hakiki, mister Nur Hakiki, silakan Nur Hakiki Paragraf ketiga, mister Ya Even though reading a short story is interesting for most learners A few words might be confusing to them Especially if the student read the short story in the EWL context Gassemi mentioned that the power and emotional impact found in a short story Can offer the learners deeper meaning about the acquisition of reading and writing skill 2011, as many scholars have pointed out Exqueering the ability to write is started from the ability to read I'll talk discussion on the language assessment and proficiency test make so different Like, just like what the title of this article show A collection of words might present artistic expression of meanings or academic expression of talks Top four broke claims that writing is not literature Not only from the things but from how they are set Booth, Hunter, and May 2006-1 In particular, a literary work, especially a novel or a short story Give valuable space for learners to appreciate the multiple way to express meaning or deliver message towards Okay, good Manakah kalimat yang klaim? Menurut saya kalimat klaim terdapat pada kata Even reading a short story is interesting for most learners A few words might be confusing to them Expelli if the student read the short story in the EVL context Kenapa ini klaim? Karena disini terdapat kata make yang berarti mungkin Oke, ada kalimat lainnya yang juga klaim? Ada, mister? Ada, mister? As many scholars have pointed out Expelli the ability to write is started From the ability to read or talk discussions on the legit assessments and proficiency This makes so in different nuances Itu mister Karena disini juga terdapat kata Mike Mike, oke Wow Lagi Just like what the title of this article saw A collection of work Mike present Expression of meanings or academic expression of talks Yang itu mister? Ya, kenapa? Karena disini juga terdapat kata might Oke Oke, baik Berarti sudah ada dua ya Ada Sherina dan Rakyki yang alasannya Kenapa kalimat tersebut adalah kalimat claim? Karena ada kata may atau might Oke Yang muncul baru may, might ya Nanti akan ada kata-kata seperti Could, should Yang maknanya seperti Assertion ya Mengajak atau Memberikan statement Tidak 100% Dia masuk akal kalimat tersebut Tapi tidak 100% Didukung oleh penulis Oke Nura Kiki Terima kasih Penjelasan dan presentasinya Nah sekarang kita lanjut ke Berikutnya Antara Sofia atau Rauda Silahkan Paragraf Rauda, Misha Ya, Rauda, baik Oke Learning English literature In the context of Indonesia Might be collaborative work Between the teacher Or lector and student In the classroom The ideal classroom Is a comfortable Non-treatening Placed with rich opportunities For communicative interaction Lots of comprehensible input And no grammar drills Andland 2003 P 13 And 67 Sexy Gimana cara Cree to express Their talk In angli No matter how confusing Their written expression Grammarically Might be It's critical When they are in the process Of learning What it means to write The other dimension Where the literature Exists in a more carefully read With sensitive sense mode Is media Such as social media platforms And many other websites On the internet Media in general Involves The construct of gender Race Profession Religion And personal interest Interest Workweek 2002 P 60 69 Media on the internet Might provide A broader Way Of knowing And understanding The emerging Social constructions Okay Nah sekarang Mana kalimat Klaims In this paragraph In my opinion The claim sentence Of the paragraph Is in the first paragraph That is Learning English literature In the context Of Indonesia Might need collaborative work Between the teacher Or lecturer And student In the classroom Jadi Menurut saya Apa Klaims sentence In this paragraph Itu terletak Di awal kalimat Yaitu learning English Mengapa Karena Di sana Terletak Terletak Kata Might Might need Jadi Might need Ini tidak Jadi Might need Ini bermaksud Jadi Mengatakan Bahwa kalimat Ini belum tentu Ada Misalnya belum tentu Kebenarannya Itu belum tentu Kemudian The claim sentence In this paragraph Is The setting Setting The student Free To express Their talk In English No matter How confusing Confusing Their Writing Expression Grammarically Might be It's critical When they are In the process Of learning Of learning What it means To write Dan Di sana juga Ada terletak Might be Dan saya pikir Might be tersebut Sudah jelas Mengatakan Bahwa kalimat ini Merupakan kalimat Claims Oke Good Lanjut Oke Still Still sir Yes Oke On the third Kemudian yang ketiga The claim sentence On this paragraph Is In Finally In the Terakhir kalimat Oh the last sentence Oh the last sentence In the last sentence The last sentence Media on the internet Might provide a broader Way of knowing And understanding The emergency Social constructions Di sana juga terletak Kata Mike Jadi Saya beranggapan Bahwa ini Merupakan kalimat Claim Karena ada kata Mike Oke Good Masih Presentation About this paragraph And I think If have Any mistake I'm sorry Oke Alright Thank you Rauda Thank you for your presentation And explanation Masih Berarti alasannya adalah Penggunaan kata Might Yang ada Di dalam kalimat Membuat Statement Di kalimat tersebut Menjadi sebuah Klaim Yang Klaim itu Dia Dia di atas Opini Klaim adalah Kalimat yang Benar Dan masuk akal Namun Si penulis Tidak terkesan Lugas Dia dalam Menyampaikannya Jadi ada Misalnya Kalau dalam Indonesia kan Seperti kata Seperti gini Berkemungkinan Atau Diprediksi Kemudian Disinyalir Nah Seperti itu Jadi Tidak Certainty Tidak tinggi Hanya Mengarah kepada Possibility Nah itu yang Klaimnya Oke Sejauh ini Fine That's That make sense Ini Pronunciation Raudah Cukup bagus Fluency Nya Ditambahkan sedikit Fluency Itu Seperti itu Speednya Sedikit Oke So Keep Improving Terakhir Berarti Sofia Dwi Maiza Yang ini ya Paragraf Terakhir Silahkan Sofia Hello everyone My name is Sofia Dwi Maiza I want to Tell About Claim Paragraf Five Learning A word Of Linguity Is Essential In Of Learning Of Literature As Art Or Even As Art Blom Theorist That World Learning Is The Product Of Certain Cognitive And Linguistic Abilities That Include The Ability To Equate Concept And Appreciation Of Synthetic Cues To Meaning And A Raze Understanding Of The Mental Stress Of The People 2001 Without Acknowling With The Existence Of Real World Representation In Language Talk Meanings A Reader Of A Literature World Might Be Confused To Understand The Soul Properly Of What A Word Entells Contextual Mening Of Michets That A Piece Of Literary Word Trace To Enuncias To Us Will Langley Depend On The Culture Of Where The Word Was Produced In The First Place Mis Communication Often Occurred As A Result The Lack Of Knowledge About The Target Culture And As Such We Would Not Recommend Studying Language Only From The Linguistic Point Of View Li Trenkau Kisne And Li Buisne Part 62 The Study Language From Linguistic As A Dis 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 Opinion Clip Is Without Mereka banyak reputasi mengenai penerbangan dan menjadi mengubah untuk memahami dan mengubah Kenapa tidak semua orang bisa menerima kalimat tersebut, masih ada beberapa Setuju dengan kalimat, ditambah lagi dengan kata Selanjutnya ada di kata Dari pengatian disini bisa pahami bahwa tidak semua orang bisa memahami atau setuju dengan kalimat tersebut itulah kenapa hal ini disebut dengan klaim Yang selanjutnya ada di paragraf The study of linguistic and disciplines might now rule The why meaning should be understand in literary fashion Disini karena ada kata might dan should be karena itu bisa menjadi tanda kalau itu merupakan klaim Terima kasih Oke Terima kasih 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 stiryou Terima kasih expresses both cultural values and universal human values and its study can promote internal as well as international communication Gassemi 2011 criticizing literary works or appreciating the works through the lens of critical approaches is indeed a good way for the emerging world to communicate values A form of literary works that are included in the category of fiction is a short story Stages on short story reading First, rare reading activities Second, in-class oral reading Third, textual analysis and group work Fourth, post-reading assignments Gassemi 2011 A teacher who teaches students who study English or Bahasa Indonesia at kindergarten level up to the university level can use short story as a medium to illustrate a cultural message or an important point in the learning material However, just like watching a movie a story needs to be read as a whole although every reader might have their style regarding their reading habit Dramatizing a story Dramatizing a story causes the students to view the entire story if we apply the creative technique in teaching it Gassemi 2011 The activity of rewriting a story in an English literature classroom for example may provide a sensible way to link the value of reading a literary work to the importance of writing as a part of growing the student's literacy Jadi, di saat saya membacakan tadi ada beberapa kosa kata mungkin yang tadi sudah benar ada juga yang tadi kurang pas nanti coba dilatih di rumah kan ini kan kita rekam nih nanti bisa didengarkan lagi nanti di rumah melalui YouTube boleh Jadi, practice practice makes perfect Oke tadi menyatakan kalimat ini adalah claim betul karena yang ini ya kalimat however karena ada kata might betul might tadi mengindikasikan statement yang belum tidak tidak 100% didukung oleh si penulis pun istilahnya ragu-ragu gitu memberikan statement tapi tidak untuk membuktikannya betul yang kedua juga ini katanya ada may provide may ini bentuk present dari might kalau bentuk pastnya adalah might kalau may berarti ini present penggunaan kata might artinya juga pengandaian atau possibilities cuman lebih online kalau might misalnya may I help you itu beda kata may disana artinya kalimat perintah a question word namanya seperti may I know your name may I help you atau may may we go to the zoo together misalnya berarti itu berarti kata question word yang maknanya perintah nah kalau dia berada di dalam kalimat seperti ini ini berarti dia berfungsi sebagai kata kerja ya jadi meskipun dia kata kerja maknanya berarti ini adalah claim jadi claim itu berada pada tataran B ya kita membaca teks itu gak hanya susunan huruf kalimat tapi juga what is the meaning that we want to get from the text what does the text say to us okay alright nah paragraf kedua tadi selanjutnya tadi kan sudah di ini masih belum bisa siapa ini sebentar kayaknya gak ada ini yang tambahkan orang kayaknya mungkin karena udah terlambat jadi gak bisa ini ya gabung sama kita alright paragraf berikutnya tadi dibacakan oleh Nur Hakiki ya Nur Hakiki ya benar Nur Hakiki let me read this paragraph for you ada beberapa tadi yang seperti misalnya language itu bukan language tapi language pakai lang pakai setelah language language kemudian nah saya bacakan sama-sama oh ya yang baru gabung nanti kalau misalnya gak bisa gabung dengan Google Meet boleh silakan disimak nanti di YouTube rekaman video ini jadi juga dapat pembelajarannya ya silakan nanti diisikan di sana even though reading a short story is interesting for most learners learners ada-ada ini kalau orang Amerika learner 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 kalau orang British learners ner nya itu gak ditekan seperti misalnya water water nah kalau American English bunyinya adalah water kalau British water teacher dancer painter singer nah itu kalau British kalau American teacher learner dancer water jadi er nya itu dibunyikan jadi menarik ya kita belajar bahasa bahasa asing bahasa Inggris bagi kalian juga belajar bahasa Arab that's amazing oke let me read one by one agak pelan jadi perhatikan mana yang tadi kosa katanya belum tahu atau belum pas even though reading a short story is interesting for most learners a few words might be confusing to them especially if the students read the short story in the EFL context Gassamy mentioned that the power and emotional impact found in a short story can offer the learners deeper meaning about the acquisition of reading and writing skills 2011 as many scholars have pointed out acquiring the ability to write is started from the ability to read although discussions on the language assessment and proficiency test might show different nuances just like what the title of this article shows a collection of words might present artistic expression of meanings or academic expressions of thoughts stopford group claimed that writing is not literature unless it gives to the reader a pleasure which arises not only from the things said but from how they are said booth hunter in May 2006 page 1 in particular a literary work especially a novel or a short story gives valuable space for learners to appreciate the multiple ways to express meanings or deliver messages through words baik jadi sudah saya bacakan beberapa kata yang tadi mungkin salah bukan salah ya kurang pas tadi dibacakan seperti misalnya kata impact kemudian acquisition lalu tadi ada discussion bukan discussion discussion itu orang Perancis banyak bila itu discussion kemudian language nuances oke jadi keep up gak apa-apa ini kita sambil belajar how to express the language in spoken english nah sekarang kita kembali ke claim kalimat pertama di paragraf ini benar ini adalah claim karena ada kata might be might be ini kan seperti saya bilang di atas bermakna juga kemungkinan possibilities kalimat yang tadi as many scholars have pointed out ini might show sebenarnya kalau yang ini ini kalau dibilang claim dari sini ini lebih mendekati kepada restatement karena dia benulis ini bilang begini as many scholars have pointed out yaitu seperti yang disampaikan oleh para ilmuwan lainnya katanya menumbuhkan kemampuan untuk menulis dimulai dari kemampuan untuk membaca katanya meskipun diskusi atau kajian-kajian perihal language assessment assessment ini maksudnya proses penilaian ya penilaian bahasa dan ujian profisensi berkemungkinan disini might ya berkemungkinan menunjukkan nuansa yang berbeda-beda jadi ini kalimat ini memang tidak termasuk ke dalam apa claim dan juga disini tadi oh ya ini tadi juga dibilang just like what the ini title ya bukan title title speculation of words might present artistic expression tool ini juga adalah claim karena ada kata might jadi might tidak selalu kalimat yang menggunakan kata might salah bisa jadi si penulis menggunakan kata might untuk menunjukkan apa ya tantunan di dalam berbahasa misalnya atau juga possibility yang akan terjadi di masa depan itu juga yang menjadi claim nah di atas dari itu ketika si penulis sudah yakin benar maka itu menjadi fakta kalau didukung oleh fakta yang ada di sekitarnya oke lanjut paragraf berikutnya yang dibahas oleh tadi oleh ini ya raudah 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 tadi beberapa kosa kata bagus pengucapannya tinggal tadi ada beberapa seperti kata kolaboratif ini sebentar sebelum saya lanjutkan apakah di semester 1 sudah belajar pronunciation belum oh belum oke belum baik-baik sebenarnya perlu loh pronunciation itu untuk ini memfasihkan bahasa bahasa inggrisnya itu oke tapi gak apa kita sembari ini ya belajar oke saya bacakan paragraf ini nanti silahkan diperhatikan mana kosa kata yang tadi kurang mungkin apa ya pronunciationnya mungkin masih belum sedikit lagi saya juga gak bilang saya native at least dari yang saya punya I will show you how to pronounce the word excuse me learning English literature in the context of Indonesia might need collaborative work between the teacher or lecturer and students in the classroom the ideal classroom is a comfortable non-threatening place with rich opportunities for communicative interaction lots of comprehensible input and no grammar drills at Lung 2003 page 367 setting the students free to express their thoughts in English no matter how confusing the written expression grammatically might be is critical it's critical when they are in the process of learning what it means to write the other dimension where literature exists in a more carefully read with sensitive sense mode is media such as social media platforms and many other websites on the internet media in general involve the constructs of gender race profession religion and personal interests war week 2002 page 69 media on the internet might provide a broader way of knowing and understanding the emerging social construction ok betul ini kalimat tiga ini adalah kalimat dari claim ok tadi raudah ada yang seperti misalnya kata construct bukan construct construct berarti itu adalah bahasa Indonesia konstruksi construction construct berarti ini noun disini ok so paragraf berikutnya tadi dibacakan oleh Sofia Dwi Maiza yang terakhir ya ok jadi ini seperti kata ini tekne namanya bukan apa tadi teh jadi ini teh teh learning learning a word of a language is essential in the process of learning the values of literature as art or even as a technique bloom bloom ini berarti nama orang ya bloom theorize that word learning is the product of certain cognitive and linguistic abilities that include the ability to acquire concepts an appreciation of syntactic use to meaning and a rich understanding of the mental states of other people 2001 without acknowledging acknowledging the existence of real world representation in language through meaning a reader of a literary work might be confused to understand the soul properly soul property in here property bukan properly the soul property of what a word entails contextually meanings and messages that a piece of literary work tries to enunciate enunciate to us will largely depend on the culture of where the work was produced in the first place miscommunication often occurred as a result of the lack of knowledge about the target culture and as such we would not recommend studying language only from the linguistic point of view Lengkau sekian and Liu Binian ini nama orang dari ini dari Afrika itu kalau nggak salah 2002 page 62 kalau ini berarti ada nama penulis tahun terbit dan halaman di mana kutipan itu kita salim the study of language through linguist excessive discipline might narrow the way meaning should be understood in literary fashion oke ini yang di garis bawah adalah kalimat kalimat yang tergolong kepada a claim sembari tadi ada beberapa pengucapan kata yang perlu diluruskan kemudian alright so far grup 1 sudah saya anggap ini bisa ya menentukan mana yang claim dan mana yang bukan claim berarti minggu depan kita akan membahas tentang masih dengan tentang claim yaitu dari kelompok 2 ini Saniyatul Husni Novera Amanda Tanjung Rafika Gustina benar itu nama-namanya ya sesuai dengan yang dikut oke 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 berarti ini apa ini teksnya berkaitan dengan studi literatur itu adalah studi kesusah sastraan berkaitannya antara pelajaran sastra dengan pelajaran bahasa inggris nah disini yang saya menarik katanya kalimat terakhir ini the study of language through linguistics as a discipline might narrow the way meaning should be understood in literary fashion berarti ini kalimatnya katanya pembelajaran bahasa melalui ilmu linguistics sebagai sebuah disiplin berkemungkinan akan mempersempit bagaimana makna sebaiknya dipahami secara seni sastra itu maksudnya jadi kalimat berarti kenapa saya pilih teks ini yang saya tulis menyampaikan kepada mahasiswa juga bahwa kalau nanti kalian menjadi guru bahasa inggris atau pengajar bahasa inggris di Indonesia berarti kalian akan menjadi EFL teachers dan studentnya berarti adalah EFL student sama seperti ketika saya mengajar mahasiswa sekarang kalian adalah EFL student saya EFL teacher tapi kita tidak hanya fokus kepada linguistik tidak hanya membahas ini secara geometri tapi juga pada tataran itu berarti kita grup satu sudah senilai duduk tentang claim jadi nanti pada waktu tes termasuk begini akan saya berikan beberapa kalimat nanti kalian menentukan apakah ini claim atau fakta atau termasuk ke dalam details oke alright so ini saya tutup kelompok satu dari bagian claim berarti telah selesai thank you kita disini gak ada tepuk tangan ya gak bisa so I appreciate that I will close this one stop sharing oke alright so thank you to grup satu sekarang saya mau mengirimkan link ke absensi ini link ke absensi ini link google meet ada pertanyaankah kira-kira misur indah gak bisa misur siapa indah indah oke kenapa indah sakit oh indah sakit oke baik-baik jadi nanti bisa ini ya bisa di ketikan di grup yang tidak hadir misalnya indah kemudian karena sakit baik-baik oke ini di chat sudah saya kirimkan link ke absensi so sofia roviza kemudian nur hakiki syarina dan lauda thank you for your presentation berarti minggu depan kalian menyimak aja lagi sudah selesai minggu depannya kita akan mengundang sani atul husni novera dan nafika gustina boleh mempersiapkan powerpoint boleh silahkan atau juga seperti tadi kirimkan saya cross-offordnya melalui grup lalu akan saya display disini kita seandainya kalian gak bisa oke so is there any more question sebelum kita bubar no oke check in no sebenarnya kekurangannya kita pembelajaran online ini interaksi ini jadi lebih ini ya berbasis teknologi apa ya ibarat kalau saya analogikan seperti kita kalau dulu perkulian itu seperti sekelompok binatang yang ada di gurun sahara Afrika yang berlari-larian kemana-mana terus having fun mau dibawa pohon mau ditepi kali jadi bebas berekspresi nah kalau sekarang kan seperti di dalam kebun binatang di tempatnya masing-masing baik-baik tapi it's just my joke jangan terdengar serius tapi mudah-mudahan mau online mau offline kita tetap proses pembelajaran ini ini ramah di dayat ya oh iya benar banyak gelap gak kelihatan baik-baik oke so i think that's for today and i'll see you again next week with group 2 tentang claim berarti kalian lanjutkan ya yang kelompok 2 tulisan tersebut lalu kita bahas disini secara online insyaallah menang-menang semuanya aman-aman setnya demikian kelas kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton